Intro Baik ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Kita kembali lagi bersama channel ini ya Untuk memberikan informasi maupun update terbaru ya Terkait perkembangan di kawasan Mandalika Baik pembenahan di infrastruktur pendukung Seperti zona barat maupun zona timur Terus diupayakan supaya terlihat lebih cantik nantinya Untuk menyambut dari balapan Balapan yang akan digelar di sirkuit Mandalika Ya buat teman-teman semuanya yang baru bergabung Saya ucapkan selamat datang Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini sehat selalu Semoga saja kita semua dimudahkan Sekarang usaha kita dilimpahkan rezekinya Amin Ya Rabbal Alamin Baik jadi pada kesempatan sore hari ini Kita akan melihat kondisi maupun capaian terbaru ya Pengerjaan di zona timur Infrastruktur pendukung sirkuit Mandalika Yang terus berbenah Seperti yang kita perhatikan bersama-sama Untuk roundabout atau bundaran sungguh Yang berada di sisi timur ini ya Tampak semakin bagus teman-teman ya Baik untuk penghijauan maupun teman-teman yang siap untuk dilanjutkan penyiraman disini Begitu juga untuk aktivitas warga sekitar yang berada di depan ikon Kuta Mandalika ya Terlihat rame disitu Begitu juga untuk pengerjaan yang sudah dilakukan di bagian pintu gerbang utama di sisi timur ini Ya untuk baja-baja ringan yang sudah terpasang ya disini dan modelnya seperti teman-teman ya Cukup rumit tentu aktivitas ataupun pengerjaan yang dilakukan Tapi kita doakan semoga lebih mantap nantinya Ketika gelaran untuk MotoGP di bulan Oktober ya Itu poinnya nanti untuk infrastrukturnya bisa tuntas dikerjakan di bagian lainnya Seperti itu Ya selain itu juga untuk pesona kawasan The Mandalika ditampilkan di ASEAN Tourism Forum 2023 teman-teman ya Luar biasa memang Untuk gelaran ASEAN Tourism Forum ATF 2023 yang berlangsung di Yogyakarta ya Explore Center Yogyakarta pada tanggal 5 Februari lalu ya Dimanfaatkan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC Untuk mempromosikan kawasan The Mandalika dengan menampilkan berbagai potensi wisata yang dimiliki kawasan wisata andalan nasional tersebut Ya dengan begitu diharapkan mampu menarik minat investor untuk berinvestasi di kawasan Mandalika teman-teman ya Jadi untuk itu para pekerja masih terus melakukan aktivitas pengerjaan penyempurnaan Baik pihak ITDC maupun pihak kontraktor ya Terus melakukan aktivitas yang sedang kita lihat bersama-sama pada sore hari ini terus diupayakan Ya selain itu juga menurut Direktur Pengembangan Bisnis ITDC Ema Widastuti ya ATF sendiri merupakan forum yang sangat strategis Khususnya bagi ITDC sebagai ajang untuk menampilkan berbagai produk dan konsep pengembangan kawasan periwisata berkelanjutan Selain kawasan Mandalika, kawasan Denusa Dua Bali hingga kawasan Golomori di Labuan Bajo NTT teman-teman Ya dengan keikutan sertaan ITDC dalam ajang Triple Change yang dihadiri 2000 seller ya 500 buyer ini di kawasan periwisata yang dikelola ITDC Bisa semakin dikenal tuh teman ya Dan bisa menjadi salah satu primadona tujuan bisnis dan wisata di Indonesia atau ASEAN bahkan Yang tentunya akan sangat mendukung ya kebangkitan periwisata nasional terangnya Ya Ema juga menjelaskan kawasan Denusa Mandalika menjadi salah satu destinasi yang saat ini tengah dikembangkan oleh ITDC Sebagai sport turism, destinasi kawasan Denusa Mandalika menawarkan berbagai dengan destinasi serta atraksi unggulan Dengan sirkuit Internasional Mandalika sebagai ikon utamanya ya Sebagai lokasi penelenggaran event balap Internasional Work Superbike maupun MotoGP Ya dimana tahun 2023 ini ya seri komentar Internasional Mandalika bakal kembali menggelar event balapan ya Di tahun 2023 yaitu MotoGP pada tanggal 13 hingga 15 Oktober tentunya Ya keberadaan event-event dunia tersebut telah mampu menjadi daya tarik baru bagi wisatawan domestik maupun mancan negara Untuk datang langsung ke daerah ini teman-teman luar biasa Oke kita lanjut untuk melihat aktivitas pengerjaan di bagian pinggir sisi jalan yang sedang dibangun saat ini ya Dibuatkan tanggul-tanggul dan untuk sistem-sistem lainnya dry nasi saluran ya Yang terus diupayakan supaya terlihat lebih siap nantinya untuk dilanjutkan pengerjaan di infrastruktur pendukung yang saat ini masih dikerjakan Ya di bagian zona timur ini ya banyak sekali bundar-bundaran yang tentunya ini akan menjadi salah satu kemudahan untuk para investor nanti Dengan keindahan yang memukul maupun kawasan yang sangat luas Bisa kita bersama-sama ya untuk berinvestasi di zona timur ini teman-teman ya Memang di kawasan timur ini akan dibangun konsep yang luar biasa Jadi untuk itu tentunya teman-teman yang mau berinvestasi silahkan datang langsung Atau langsung berkomunikasi dengan pihak ITDC untuk membahas apa yang akan dibangun tentunya ya Baik disini kita lanjut untuk melihat aktivitas di pengerjaan zona timur Seperti yang kita lihat bersama-sama legit beton sudah cukup luas ya Dilakukan pembertonan di zona timur ini Jalan-jalan yang ada disini tentunya akhirnya menghubungkan Antara bundaran satu dengan bundaran yang lain Ya luar biasa sekali untuk kota baru yang akan dibangun di kawasan Musa Tenggara Barat teman-teman Dan kita lanjut ya Seperti yang kita ketahui untuk selama ajang ATF 2023 ya Ke 2023 itu tentunya pihak ITDC telah menggelar pertemuan dengan sejumlah buyer Mulai dari triple agent asosiasi hotel serta stakeholder periwisata yang memasakkan produk dan jasa Untuk usaha yang dikelolai ITDC tersebut Ya khususnya yang terkait dalam pengembangan dan pemasaran paket-paket wisata berkelanjutan Dapat semakin dikenal oleh pasar nasional maupun internasional teman-teman Ya kita berharap saja ya semoga untuk infrastruktur-infrastruktur yang saat ini masih terus dikerjakan Untuk menyambut dari balapan-balapan atau event-event yang akan digelar selanjutnya Maupun kawasan menarik terus bersolek ya Supaya lebih cantik nantinya untuk infrastruktur pendukung di sini teman-teman ya Semoga saja semuanya lancar dan kita doakan Semuanya tidak kendala ya Sampai jelang balapan nanti sudah ready kita berharap seperti itu Untuk itu mungkin sampai disini dulu perjumpaan kita Kita akan lihat di bagian timur juga ya Untuk capaian sejauh ini di kawasan Mandalika Dan sampai disini dulu ya perjumpaan kita Saya Jon Ewan mengucapkan matur tampe asih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!